nyalakan terus di kaca itu kaca ini ada yang ngetuk toh, sumpah linding aja ada yang ngetuk ada yang ngetuk oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya obid desa kali ini lagi sama temen temen ini ada Angga ada Sufri ada Aryani ada Dewi jadi kalian kalau nonton video sebelumnya tentang paranormal experience yang part pertama kita ceritakan tentang apartemen di jepan horror gitu kan itu tempat pelatihan kita ya tempat di daerah Losaka gitu ternyata kemarin banyak juga responnya ada yang nanya roh bener gak sih terus di kamar gue juga ada kok jadi pada parnol gitu terus gue inisiatif bikin part keduanya nih jadi gue pikir kita langsung aja tanya ke pakarnya gitu jadi kita mulai ceritanya dari sang pakar jadi katanya denger cerita imam cerita bahwa Angga itu tempatnya mencoba untuk komunikasi berkomunikasi dengan banguni sini buset kalau masalah komunikasi sih pernah dan kejadiannya sih pas baru nyadar itu kalau pertama sih biasa-biasa aja tapi pas datang lama-kelamaan sebulan di sini itu udah agak sedikit ngerasain hal yang beda walaupun di sini rame gitu kan apalagi pas lagi malam-malam itu pas lewat tangga deret mau nuci kan malam-malam itu nah itu berasanya aneh banget tapi ternyata ada perempuan kan iya nah itu gak tau kenapa ya tiba-tiba datang ini posisi di lantai berapa? lantai tujuh lantai tujuh di sini banget lantai tujuh dan itu pas itu juga kebetulan kan kadang aus gitu kan ngisi air gitu kan disitu di luar di lorong nah itu entah kenapa tiba-tiba saya langsung diem ngedadak dan liat ke ujung lorong itu kayak ngeliat sesuatu aja tuh tapi itu bukan cewek beda lagi itu itu cowok nah itu lumayan bu nah itu si cowoknya juga dia cuma dia gak nampakin diri sih cuma kayak dia ngasih tau kalo dia itu ada disitu gitu kan nah terus abis itu keseringan juga kalo di lantai tujuh itu kalo gak cewek cowok biasanya kalo cewek cowok tapi keseringan si ceweknya yang datang gitu kan tiba-tiba dia kadang suka kesini dari sini kesini lewat gitu biasanya siap ah iya dari sini kesini kesini astagfirullahaladz ah benerah tiba-tiba aja lagi di diri itu kan tiba-tiba dia kesini kesini terus sorry tadi tapi dia sih gak masalah terus cuma kadang-kadang juga saya bilang jangan ngagetin saya bilang gitu kan gak usah biasa aja jadi emang Angga itu emang punya di apa dikasih ke enggak juga sih sebenernya sih cuma dia kadang-kadang muncul aja tapi emang bisa lihat atau bisa merasakan kalo liat kalo liat secara langsung dan jelas sih saya gak bisa liat dengan mata kepala sendiri cuma saya bisa liat kalo saya lagi merom ah gitu saya bisa rasain kalo saya lagi merom makinnya gak usah merom iya iya bisa dibilang seperti itu siap jadi mending melaik aja kalo aku jadi Angga ya gue mending melaik aja ya tidur ya soalnya dulu pas kapan ya 2 minggu kemaren apa 2 minggu kemaren deh kayaknya tuh sebenernya dulu tuh pas mau tidur tuh ada yang ngajak main ya itu tiba-tiba mau ditarik gitu kan kaki pas udah mau tidur tuh bener-bener mau ditarik kaki iya si kaki itu bener-bener mau ditarik dan sebenernya saya ngelawan gitu kan ngapain sih gitu loh tapi pas itu bener-bener tidur dan ketarik lah saya kan gak tau dibawa kemana itu asli itu dibawa main sebentar cuma saya emang maksa buat pulang kayaknya gak bisa lama-lama terus balik langsung bangun kan itu ternyata tiba-tiba pas bangun tuh naik jam 2 dan saya tidur jam 11,11 ya berapa banyak nah itu pada sebentar banget itu tapi pas tiba-tiba jam 2 kira 3-4 malem tuh kan jam 2 kan sering itu berapa kali tapi yang berhasil emang dia bawa saya keluar itu cuma sekali doang saya udah nolak terus udah lah saya nyala cape saya bilang gitu kan ya udah enggak karena abis itu nah iya ceritanya tuh sama Imam sama Arya terus ee kita coba buat sakit woi si mang bang lah bang memang oke guys kita kejadian woi wah il yuk ngapain ya ah kali aja bisa ketemu sama yang disini Nah itu ternyata kita tuh bener-bener dikasih tunjuknya hal yang sama gitu Ternyata disini tuh, itu dulu gak tau sih kayak gimana Khususnya di lantai tujuh gitu ya? Enggak tidak, makanya dulunya ini tuh gitu Dulunya itu ini tuh apa gitu kan Itu pas itu ketemu ternyata memang disitu ada putri cantik banget Cantik? Cantik banget, putri cantik banget dan dia itu ngasih tau ini pernikahan saya loh gitu loh Jadi dia ngasih tau ini pernikahan saya loh gitu loh Mulai dia Mulai dia Gue gak tau ceritanya Saya sih gak liat suaminya, cuma dia memperlihatkan dirinya sendiri Kalau dia tuh bener-bener cantik dan pake baju merah Dan itu bener-bener dia banyak pake rumbay disini Apa gak tau dia disini Kayak pernikahan Jepang gitu ya? Iya, kayak pernikahan Jepang gitu Dan itu cantik banget Cantik banget dan dia nunjukin ini pernikahan saya loh dulu di tempatnya seperti ini Itu komunikasinya gimana sih? Kalau komunikasinya punya cerita tersendiri gitu kan Nah abis itu dia ngasih tunjuk Kasih tunjuk saya kalau ini tuh tempatnya seperti ini dia bilang gitu Ternyata dia tuh putri kerajaan dan disitu tuh banyak pengikutnya Pengikutnya itu kebanyakan ya kayak prajurit Ternyata tuh pas saat itu tuh Ternyata pas saat di kerajaan itu sih gak tau cerita sebenernya atau engga Tapi cuma disitu tuh pernah ada, istilahnya kalau kita perang gitu ya Itu banyak korban berjatuhan Di daerah sini? Eh disini Yang dijadiin apa? Apartemen gitu kan? Nah dari itu ternyata si putrinya pun dia meninggal Si putrinya pun meninggal Dan saya sih gak sempet liat sosok suaminya Cuma masih ngeblur gitu loh Nah mungkin si putrinya itu disini gitu loh Tapi cantik banget Banget, banget cantik banget Ada yang mulut Bri, kamu mau ketemu? Hahaha Si Supri juga bisa lagi aja Kan kemarin juga video sebelumnya kan Kiki udah nyenggol-nyenggol loh Pak Tentang kaumnya Supri Pas mau makan Ya itu gimana tuh pri pas itu ceritain? Pas itu kan lagi tiduran Tidur sih, bukannya tidur, tidur gitu Ketiduran abis belajar kan biar saya capek tidur Jam 6, kita pulang jam berapa jam? Jam 6, jam 5 Tidur Temen yang 522, Kiki itu Ngebangunin sebelum Kiki dateng itu Saya ya buka mata Ada yang bayang putih ngelewat dari sini Kayak yang tadi Angga bilang kan Ngelewat gitu Eh, sampe kaget kan? Itu bener nggak? Ah paling juga yaudahlah Paling juga cuma lewat gitu kan Yang penting nggak ganggu Terus cerita ke Kiki kan Wah masa om ya? Terus kan Kiki cerita tuh kan Yang kemarin itu cerita tentang dia ada gini-gini Terus saya kejadian lagi Kemarin dosa Ada temen juga cerita sama hal yang sama Jadi Di kamar Kan nggak mungkin kan Di kamar kita Ada yang pakai sepatu heel kan? Iya Heel? 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 Jawabin juga kan itu Lantai kita kan cowok semua Lantai kita kan cowok semua nih Ya, dari Filipin dari Indonesia Banyak juga kan? Pas itu Ada suara cewek jalan Pakai sepatu heel Suaranya tau lah khasnya sepatu heel gimana Tartok, tartok, tartok Ternyata Sebelum di lantai lima Di lantai tiga Itu suaranya Ada yang cerita Ada yang cerita Itu katanya Itu lebih keras Tapi Kalau di lantai lima itu Sepatu heel Tapi katanya Kalau yang di lantai tiga itu Kayak suara orang lari Duk, 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 duk gitu Iya, betulnya di lantai gue Iya Itu kejadiannya nggak lama Dua hari kemarin Kalau nggak salah Oh masih baru ya Iya baru gitu Ngerasain lagi Terus kalau yang itu Angga Itu ada hubungannya nggak Sama atau Prajuditnya atau apa gitu Atau Apa gitu Bisa sih dibilang iya Nah apalagi pas lagi Main ke lantai empat tuh Lantai empat Itu kan jarang banget Nyinggahin ke lantai empat tuh Kalian kalau nggak kelima Ketiga Tapi katanya banyak di lantai empat Pas Keluar di lantai empat tuh Kawannya udah beda banget Atau Ih Kawannya gini banget ya Tentang emang Ah Emang juga remayan gitu kan Di lantai empat gitu loh Emang sih katanya Temen kita juga Ada yang cerita gitu ya Rup Di kamar gue Beneran loh Ada anak kecil katanya gitu Tapi Terus gimana Nggak ganggu sih Cuman Cuman suka mainin Kayak lampu Kayak TV katanya gitu Ya Serang juga gitu Iya Lantai empat Terus gimana Ya udah gak apa-apa Nel Katanya gak apa-apa Terus gimana Lantai tiga Lantai tiga Kebetulan di Tiga kosong tujuh Yang katanya Di atasnya itu Pas banget Lantai empat Itu kan Serem banget tuh Nah itu pusatnya tuh Lantai empat tuh di Empat kosong tujuh Nah Pas aku di bawahnya Dia Dan dulu tuh Nggak Nggak paham sih Kalau emang itu mereka gitu Soalnya Kalau tiap Mau tidur Matiin lampu Itu Ini persis banget nih Bentuk kamu laku Kayak gini Pas udah disini Ini Itu kan Meja belajar Nah Abis matiin lampu Ini di atas Meja belajar itu Selalu Geruduk Geruduk Itu hampir tiap malam Tiap Abis matiin lampu Itu gak Gapaham itu Aku pikir Ya kali Orang di atas Masih main kali kan Oke gak masalah Tapi dulu malam kan ya Malam Selalu Abis matiin lampu aja Setelah itu Setelah Kejadian sebelum Mainan Disini Sama Omega itu Sebelum mainan itu Sebelumnya itu Sama Sebelum itu Juga Aku punya Tempelan gitu kan Buat hanger gitu Yang Apa sih Karet Plastik gitu kan Karet Ditempelin Aku juga gak paham Kalau Gue pikir Itu emang Dasarnya Kalau udah gak ngerekat Bisa lepas sendiri gitu kan Tapi kalau dipikir Kok Iya gitu Tapi dia sering Sering banget Lepas Sering banget Lepas Tiba-tiba Garet Jatoh Terus liat Oh Gantungannya jatoh Itu sih Gantungan cuma isi tali sepatu doang Tali sepatu Jadi kan Tali sepatu doang Sama topi Sama topi Sama topi Tali sepatu pun cuma ada 3 pasang gitu Asli itu cuma itu doang Sama topi Dan itu selalu jatuh Dan baru tau Jatohnya itu Pas malem Saat lagi parno-parnonya Terus minggu kemarin Itu parah banget Lagi jauh Parno-nya itu Iya Baru matiin lampu Udah tidur gak mau hadep Ini si meja belajar Udah mau hadep ini aja Jatoh Itu liat Sadar Udah gak tidur lagi Liat jam Ternyata jam 2 Oke Agak Mungkin emang beneran itu Orang lagi main mungkin di kamar Sepertinya sih gitu Jam 2 Jam 2 Siap Seringan jam 2 Jam 2 Gadang Sampai jam 1 jam 2 gitu Ya Allah Itu masih Mending Kalau jam 1 jam 2 masih nyala sih Gak masalah Udah malam gelap gitu Udah agak Makasih banyak Gak berani pulang Jadi kemarin itu Tengok Gika Kiki yang Ini video yang Terimakasih Terimakasih Itu tuh Terimakasih 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 Samis